Hotman Paris bongkar Raffi Ahmad sering jalan bareng Nita Gunawan Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Isu kedekatan Raffi Ahmad dengan Nita Gunawan meredah Hotman Paris Utapia justru membongkar kelakuan keduanya Yang tak banyak diketahui publik Sang pengajara kondang mengungkapkan jika mereka kerap jalan bareng Setelah Nagita Slavina membantah kalau suaminya memiliki hubungan spesial dengan Nita Gunawan Bocor dari teman-teman artis gue ternyata yang dua ini Raffi Ahmad dan Nita Gunawan sering jalan Ujar Hotman Paris dikutip dari tayangan tertawa itu berkah Sambil bercanda Hotman Paris mengatakan kalau kedekatan keduanya bukan hanya sebatas gosip Oh ternyata bukan gosip Oh lanjutnya Raffi dan Nita Gunawan yang ada dalam kesempatan itu tak memberi komentar apapun Mereka justru tertawa saat Hotman Paris lanjut membeberkan aibnya Sering keluar malam berdua tambahnya Hotman Paris menduga kehadiran Raffi adalah alasan Nita Gunawan menolaknya Sebab ternyata sang pengajara kondang pernah mengirim DM untuk mendekatinya Kamu suka sama aku gak? Kita bisa deket Kalau enggak ya aku stop DM Tulis Hotman Paris dalam pesan yang dibacakan Raffi Ahmad Nita Gunawan alasan Nagita Slavina matikan video kong Raffi Ahmad Nama Nita Gunawan belakangan ini jadi buah bibir di kalangan pengguna media sosial Hal ini menyusul dengan gosip yang menyebut dirinya sebagai selingkuhan Raffi Ahmad Kabar perselingkuhan antara Raffi Ahmad dengan Nita Gunawan bermula saat keduanya tampil bersama di salah satu acara televisi Dalam sebuah cuplikan video yang viral di media sosial beberapa waktu lalu Terlihat Raffi mencolik Nita Publik pun menyebut ada perselisian di antara Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Hal itu karena aksi Nagita Slavina yang tiba-tiba mematikan video kong dari Raffi Ahmad Kali itu Raffi Ahmad sempat melakukan panggilan video dengan Nagita Slavina di salah satu acara Ramadan Dan di momen itu sosok Nita Gunawan juga hadir sebagai bintang tamu Raffi Ahmad yang sedang melakukan panggilan video kong kemudian meminta Nita Gunawan juga berkomunikasi dengan Nagita Slavina Untuk mengklarifikasi rumor yang beredar Saat Nita Gunawan menyapa Gigi Sapaannya Gigi langsung mematikan panggilan video itu Lantas apa yang terjadi sebenarnya? Terkait dengan insiden itu Nita Gunawan pun angkat bicara Dia menjelaskan alasan Ibu Narafatar dan Rayanza mematikan panggilan video itu Sebaiknya ditanyakan langsung pada Raffi Ahmad Sebenarnya aku gak mau ngomong disini karena Raffi juga waktu itu udah ngomong video kong gini Mending ngomong sama Raffi aja ada apa saat itu kata Nita Gunawan Seperti dikutip dari tayangan Youtube Lebih lanjut Nita Gunawan sempat menjelaskan kala itu Nagita Slavina sempat ngambek dengan Raffi Ahmad Namun bukan Nita alasan Nagita marah ke Raffi Ahmad Aku gak bisa ngomong disini karena Raffi Dia sempat ngomong lagi ngambek aja intinya tapi bukan soal aku Itu kan urusan rumah tangga mereka Ungkap Nita Gunawan Nita Gunawan juga mengaku Ingin bisa berkomunikasi dengan Nagita Slavina Jika diberikan kesempatan Belum ngobrol Tapi dia Nagita pernah hantarin Raffi di acara dulu kita Satu ruangan make up Ruangan ganti bareng-bareng Mau ngobrol kalau dikasih kesempatan Soalnya aku gak ada apa-apa kata Nita Gunawan Terima kasih Bullship peliburan bareng Raffi ke Bali Ini bantahan Nita Gunawan Nita Gunawan belakangan ini tengah menjadi solotan di media sosial Lantaran diduga memiliki hubungan spesial dengan Raffi Ahmad Kabar ini bermula saat keduanya tampil bersama Di salah satu acara televisi Dalam sebuah cuplikan video yang viral di media sosial Beberapa waktu lalu Terlihat Raffi mencolek Nita Selain beredarnya kemesraan yang terekam kamera hingga viral di jagad media sosial Isu perselingkuan itu makin diperkuat Lantaran Nita Nampak mengunjungi beach club milik Raffi di Bali Berkait hal itu Nita menjelaskan bahwa dia hanya diundang oleh Raffi Untuk meramaikan pembukaan beach clubnya Saat itu kata Nita Raffi juga tidak ada di lokasi Jadi pas aku di Bali Raffi tahu aku di Bali Dia mau memit Bantuin dong datang ke beach club aku Bantu ramein foto-foto Tapi dia tidak ada di Bali Soalnya di sana juga banyak artis yang datang Pembukaan beach club Banyak ada telegram Ada public figure Ada artis Kata Nita Gunawan Seperti dikutip dari tayangan di Youtube Mendengar hal itu Rian Ibram kemudian menanyakan Seberapa dekat hubungannya dengan Raffi Ahmad Sehingga Raffi mau mengundang Nita untuk hadir Dalam peresmian beach clubnya di Bali Soal hal itu Nita mengaku sudah bekerja sama sejak lama Dalam satu program hiburan dengan Raffi Kita kerja di salah satu program acara hampir 7-8 bulan Shooting setiap hari Shooting bersama aku Gak deket hanya dengan Raffi doang Sama Vicky Aku deket Kita kerja sampai malam Ungkap Nita Gunawan Sementara itu terkait dengan kabar Dia dan Raffi yang liburan bersama di Bali Nita pun menepisnya Sebab saat itu dia pergi ke Bali Bersama dengan teman-temannya Aku ke Bali tanggal 22 Maret Raffi seminggu kemudian datang itu sama keluarga dan adiknya Aku gak pernah diem-diem ke Bali Ngapain aku diem-diem ke Bali Kalau memang ada apa-apa ngapain diposting Aku sama temen cewek aku Ada di story kok Aku ungkap Nita Gunawan Nita juga dengan tegas mengatakan Bahwa hubungannya dengan Raffi amat Hanya sebatas pertemanan belaka Dia juga tidak perlu merasa takut Akan diri dengan orang Tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan orang-orang Kalau gak ada apa-apa Ngapain takut Terus klarifikasi saat sini Karena gak ada apa-apa Teman deket Dia teman aku juga Katanya Tidak melakukan seperti apa-apa Sampai jumpa